Pemirsa Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo dipastikan kembali melakukan kunjungan kerja di Maluku, tepatnya di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepelawan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Dayab pada tanggal 14 September sampai dengan 16 September 2022. Kedatangan orang nomor satu di Indonesia di bumi para raja kali ini adalah kunker kedua kalinya di bulan September 2022 setelah sebelumnya Presiden Jokowi mengunjungi Kabupaten Kepelawan Tanibar pada 1 September 2022. Banyak masyarakat tak percaya serta heran dengan maksud dari Presiden Jokowi yang mendatangi provinsi termiskin nomor 4 di Indonesia hingga dua kali dalam waktu yang tidak begitu lama. Spekulasi pun beragam, ada yang menyebut Presiden Jokowi hanya pencitraan lantaran belum mewujudkan program strategis nasional di Maluku berupa Lumbung Ikan Nasional dan Ambon Newport. Ada juga yang menyebut semua ini hanya kepentingan politik semata di tahun 2024 mendatang. Atau mungkin saja ini memang karakter atau sifat tulus dari Presiden Jokowi yang gemar mengunjungi dan menyapa masyarakat di daerah-daerah kawasan terluar, tertinggal, dan terdepan. Seperti yang dilakukan Presiden Jokowi beberapa kali, mengunjungi daerah-daerah terpencil di Provinsi Papua hingga ke daerah-daerah Pegunungan dan pedalaman lainnya. Entah seperti apa kebenarannya, hanya Presiden Jokowi yang tahu. Menanggapi hal itu, pengamat ekonomi Maluku yang juga konsultan independen perencanaan daerah dan keuangan publik, Julius R. Latumaya Risa mengatakan, dirinya sama sekali tidak melihat kedatangan Presiden Jokowi di Maluku dari sisi politik, melainkan peluang besar yang akan didapatkan masyarakat serta daerah Maluku itu sendiri. Peluang besar itu lanjut Julius yakni percepatan peningkatan ekonomi Maluku melalui pembangunan infrastruktur dan industri manifaktur di setiap daerah. Dalam kesempatan kedatangan Presiden Jokowi di Maluku, dia menyarankan kepada kepala daerah agar dapat menyiapkan tim ekonomi dalam pengadaan proposal infrastruktur serta meminta atensi dari pemerintah pusat untuk merealisasikannya. Berita selengkapnya bisa dibaca di rakyatmaluku.fajar.co.id.